Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andria Dili Brilian Nah kali ini saya akan membagikan Cara menginstal dan Mengupgrade e-wallet Dan rekening kartu prakerja Yakni ada OVO Kemudian Gupay Kemudian ada link aja Serta ada rekening bank BNI Silahkan teman-teman simak Video ini sampai selesai Silahkan nanti dipilih mau menggunakan Rekening yang mana Karena setiap rekening Punya kelebihan masing-masing Atau teman-teman bisa juga Install semua nanti bisa Gunakan Untuk sambung rekening mana yang Upgrade duluan itu juga bisa atau teman-teman Fokus ke satu rekening itu Juga bisa keputusan ada Di teman-teman masing-masing disini saya Hanya memberikan tutorialnya Cara install dan upgrade Rekening e-wallet OVO Gupay Link aja Serta rekening bank BNI Silahkan teman-teman Simak videonya Semoga bermanfaat Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara Menginstall OVO dan Mengupgrade OVO menjadi OVO Premier Nah sekarang saya akan coba Mendaftar terlebih dahulu Karena saya belum mempunyai Akun OVO dan aplikasi OVO Maka kita buka HP kemudian masuk ke Playstore Kemudian kita ketik OVO Nah akan muncul aplikasi OVO nya Kita pilih install Nah kalau sudah selesai proses penginstalannya Selanjutnya kita masuk ke aplikasi OVO nya Kemudian pilih join sekarang Maka akan muncul tampilan seperti ini Kita isi nama lengkap Nomor ponsel alamat email Selanjutnya kita klik setuju Dan klik berikutnya Selanjutnya kita akan disuruh Memasukkan kode yang sudah Dikirim ke nomor kita Setelah itu Kita akan memasukkan kode lagi Yang sudah dikirim ke alamat email kita Setelah kode dimasukkan Kita akan mengetik password Yang akan kita gunakan di OVO Dan terakhir Kita akan melakukan konfirmasi sidik jari Nah maka kita berhasil membuat akun OVO On OVO ini bisa kita gunakan untuk Pembayaran PLN Pulsah Paket data Pasca bayar BPJS TV cable Serta juga bisa mencairkan dana Atau mentransfer ke rekening kita Tapi dengan syarat Kita harus mengupgrade ke OVO Primer Teman-teman bisa mengupgrade OVO Primer Langsung di sini Tulisan upgrade ke OVO Primer Atau di scroll ke bawah Ada juga pilihan upgrade ke OVO Primer Nah silakan pilih salah satu Kemudian kita klik Nah maka akan tampil seperti ini Upgrade ke OVO Primer Nah selanjutnya kita klik Upgrade sekarang Kemudian kita harus melengkapi data-data Yang pertama kita harus menyiapkan KTP untuk kita foto Kalau KTP sudah siap kita klik mulai Kemudian izinkan OVO mengambil gambar dan merekam video Klik izinkan Nah kita foto KTP sesuai dengan ukuran frame yang sudah disediakan Nah kalau sudah kita klik yang KTP WNI Kemudian kita mengisi nama gadis ibu kandung Setelah itu kita klik konfirmasi Nah selanjutnya kita harus foto selfie memegang KTP Pastikan wajah kita berada di area oval dan kartu identitas Anda berada di area kotak Nah kita klik yang OK Kita foto selfie Oke kalau sudah foto selfie kita klik gunakan Nah maka akan tampil foto kartu identitas kita dan foto selfie kita memegang KTP Kita klik centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Kemudian kita klik proses Selanjutnya muncul tampilan perhatian Pastikan data Anda sudah benar Nah kalau sudah benar kita klik lanjutkan Nah maka akan tampil aplikasi dalam proses Aplikasi Anda sedang kami proses Kami akan memberi notifikasi dalam waktu 24 jam Untuk bantuan dan pertanyaan silakan hubungi customer service OVO Artinya permintaan kita untuk menjadi akun OVO kita menjadi primer Sedang dalam proses kita tunggu 24 jam Oke setelah menunggu beberapa hari Akun OVO saya akhirnya terupgrade Saya mengajukan upgrade sekitar tanggal 30 April Kemudian proses upgrade berhasil tanggal 10 Mei Disini saya mendapat pemberitahuan Bahwa akun OVO saya sudah terupgrade menjadi OVO Primer Nah disini tampilannya upgrade OVO Primer berhasil Cukup lama mungkin karena banyaknya antrian dari peserta Atau pengguna akun OVO yang meminta upgrade ke OVO Primer Karena untuk keperluan kartu prakerja Setelah akun OVO kita sudah terupgrade OVO Primer Artinya kita bisa mengirim uang dengan mudah Bisa transfer antar pengguna OVO dan ke bank Kemudian top up saldo bisa maksimal 10 juta rupiah Oke demikianlah tutorial cara menginstall dan mengupgrade OVO menjadi OVO Primer Tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstall link aja Serta membuat full service Perlu diketahui aplikasi link aja ini adalah Sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi Untuk melakukan berbagai transaksi non tunai Dengan mudah dan praktis Baik kita mulai Yang pertama kita langsung buka aplikasi playstore Kita ketik link aja Nah maka akan muncul aplikasinya Kemudian kita install Tunggu proses installnya sampai selesai Oke selanjutnya kita klik buka Kemudian izinkan klik mengelola panggilan telepon Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Selanjutnya kita geser ke kanan Kemudian izinkan link untuk mengakses lokasi perangkat Selanjutnya kita masukkan nomor telepon Kemudian klik mulai Maka kode verifikasi dikirim ke nomor hp kita Kita masukkan kode verifikasinya Mohon maaf teman-teman layarnya gambar hitam Ketika memasukkan kode pin atau email Maka layarnya hitam karena aplikasinya dilindungi Nah selanjutnya kita harus melengkapi data diri Yang pertama kita tambahkan foto kita Bisa langsung foto dari kamera atau ambil dari galeri Kita pilih gambar Nah ini saya akan memasukkan foto saya Kemudian saya crop sedikit Kemudian potong foto Nah langsung terupload fotonya Sudah terupload fotonya Selanjutnya kita klik nama lengkap kita Selanjutnya masuk ke verifikasi email Nah mohon maaf layarnya kembali hitam Karena aplikasi ini tidak bisa di record atau screenshot Ketika memasukkan email atau pin Setelah verifikasi email kita akan membuat pin Pin ini termasuk password aplikasi kita Nah setelah memasukkan pin Maka kita selesai menginstall aplikasi link aja Nah selanjutnya link aja ini kita sudah bisa gunakan Baik untuk pembelian pulsa atau data Kemudian listrik Kemudian pasca bayar dan Dan beberapa pembelian lainnya Setelah terinstall Nah kalau kita ingin membuat aplikasi link aja ini Versi full service Selanjutnya kita pilih yang klik akun di bawah yang ini Kemudian pilih basic Nah maka akan kita upgrade untuk jadi full service Nah kita klik upgrade layanan full service Klik upgrade sekarang Kemudian kita harus menyiapkan KTP Kita harus foto KTP Ini ada panduannya Foto yang benar dan foto yang salah Kita klik ambil foto Setelah ambil foto selesai Kita masukkan nomor EKTP kita Kemudian masukkan nama ibu kandung Setelah itu kita foto selfie Foto wajah Nah ini ada contoh panduan fotonya Nah saya akan coba foto Nah kalau sudah kita klik gunakan foto Nah selanjutnya kita kirim dokumen Dokumen sedang dikirim mohon tunggu Nah selanjutnya ada pesan Upgrade layanan sedang dalam proses Proses upgrade akan berlangsung Dalam waktu 1x24 jam Nah kita harus tunggu 1x24 jam Atau bahkan bisa lebih Oke setelah menunggu beberapa hari Saya menginstall link aja tanggal 1 Mei Kemudian hari ini tanggal 8 Mei Saya mendapatkan pesan Bahwa link aja saya Sudah di upgrade menjadi full service Di sini pesannya upgrade full service berhasil Upgradenya memakan waktu cukup lama Mungkin karena banyaknya antrian Yang meminta untuk upgrade Terutama untuk upgrade Keperluan kartu prakerja Tutorial kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara menginstall Gupai Dan sekaligus mengupgrade Gupai menjadi Gupai Plus Langkah pertama kita langsung buka Playstore Kemudian kita ketik Gojek Nah kita buka aplikasi Gojek Kita install Tunggu sampai penginstalannya selesai Nah kemudian setelah penginstalan selesai Kita klik izinkan Gojek mengakses lokasi perangkat ini Kita klik izinkan Setelah itu kita pilih daftar Nah di sini teman-teman bisa memilih Mendaftar bisa melalui Facebook Atau mendaftar langsung melalui Gojek Kita klik yang daftar Maka kita harus mengisi data diri Pertama kita isi nama lengkap Kemudian masukkan email Kemudian nomor HP Setelah itu klik lanjutkan Kemudian kita masukkan kode OTP yang dikirim SMS ke nomor HP yang kita daftarkan Nah SMSnya sudah masuk Kita masukkan kode OTPnya Setelah itu klik konfirmasi Oke aplikasi Gojek sudah terinstall Kita bisa menggunakan aplikasi Gojek ini Untuk beberapa keperluan Di aplikasi Gojek ini ada beberapa fitur Ada GoWrite, ada Kukar, Kuvut, Kusen, Kupulsa, Kupuin Dan ada juga Kupai Nah di sini kita akan merubah aplikasi Kupai ini menjadi Kupai Plus Caranya kita klik yang akun Kemudian kita akan masuk ke akun kita Nah di sini ada keterangan email kamu belum terverifikasi Nah kita akan verifikasi email dulu Klik verifikasi Nah kemudian ada tampilan mohon verifikasi email Anda Nah kita klik yang verifikasi Kemudian ada tampilan tautan verifikasi Kami telah mengirimkan tautan verifikasi ke email Anda Nah kita buka email kita Oke kita buka email kita Nah maka akan muncul verifikasi Mohon verifikasi alamat email Anda dengan cara menekan tombol di bawah ini Nah kita klik verifikasi email saya Kemudian Nah kita masuk ke Kucek lagi Kemudian kita klik yang lainnya Nah kemudian ada tampilan kamu belum bikin pin Nah kita selanjutnya bikin pin Kita klik Nah maka kita harus memasukkan kode pin Nah setelah itu kita harus memasukkan kode OTP kita yang sudah dikirim ke nomor HP kita Nah kode OTPnya sudah masuk ke pesan Kita buka pesannya Nah ini kode OTPnya Kita salin Kemudian kita masukkan ke aplikasi gojeknya Kode OTPnya Setelah itu kirim Oke ada tampilan pin berhasil diaktifasi Anda berhasil mengaktifasi pin untuk Gupay Anda Nah setelah itu kita klik lainnya lagi Nah maka akan ada tampilan seperti ini Upgrade ke Gupay Plus Nah kita upgrade Klik upgrade Nah selanjutnya Klik upgrade sekarang Nah maka akan tampil kita harus mengupload foto KTP kita Ini sudah ada contohnya KTP kamu harus membuat sepenuhnya di dalam kotak foto KTP kamu harus bisa sepenuhnya dibaca Tidak buram KTP kamu harus masih berlaku Oke kita klik yang ambil foto KTP Nah selanjutnya ada muncul tampilan Bolehkah gojek mengakses kamera hapimu Kita klik yang boleh Kemudian kita klik izinkan gojek mengambil gambar Nah kita foto KTP kita Nah selanjutnya klik centang di bawah Selanjutnya klik pakai foto ini Nah setelah itu kita harus mengupload foto kita yang sedang memegang KTP Ini contoh fotonya yang benar Ini contoh fotonya yang benar Wajah dan KTP kamu harus sepenuhnya muat di dalam kedua area foto Wajah dan KTP kamu harus sepenuhnya terlihat jelas Tidak buram Ekspresi wajah kamu harus persis dengan foto di KTP kamu Letakkan KTP di bawah wajahmu dan ambil selfie langsung dari HP Kemudian klik ambil selfie sekarang Nah bisa coba ambil selfie Oke kalau sudah kita klik tanda centangnya Oke kalau sudah kita klik tanda centang Nah setelah itu KTP dan foto selfie memegang KTP sudah terupload Kita klik kirim dokumen Nah selanjutnya kita kembali ke aplikasi gojeknya Oke selanjutnya kita harus tunggu pengajuan gopay kita menjadi gopay plus Oke setelah menunggu beberapa hari Saya menginstal aplikasi gojek itu tanggal 1 Mei Kemudian berhasil di upgrade ke gopay plus itu tanggal 3 Mei Nah ini pemberitahuannya bahwa pengajuan saya Untuk menjadikan gopay plus berhasil Walaupun cukup memakan waktu beberapa hari Mungkin dikarenakan karena banyaknya orang yang mengajukan menjadi gopay plus Karena untuk kebutuhan kartu pekerja Nah disini ada keterangan bahwa gopay saya sudah jadi gopay plus Oke demikianlah tutorial dari saya bagaimana cara menginstal gopay dan menjadikan gopay plus Semoga bermanfaat Nah disini saya akan menyampaikan cara membuat rekening bank BNI Untuk kartu prakerja secara online melalui HP Nah perlu diketahui bahwa prakerja Salah satu mitra pembayarannya yaitu rekening bank BNI Nah kita bisa lihat di halaman prakerja.go.id Untuk mitra pembayarannya Ya ini ada bank BNI Kemudian OVO Kemudian link aja Dan gopay Untuk bank itu hanya bank BNI Kemudian untuk rekening e-wallet Itu ada OVO Link aja Dan gopay Nah kali ini saya akan membagikan cara Bagaimana cara membuat rekening bank BNI Secara online untuk kartu prakerja Tanpa harus ke bank BNI nya langsung Dan perlu diketahui Untuk membuat rekening bank BNI Untuk kartu prakerja ini Biayanya gratis tanpa dipungut biaya Nah kita langsung saja Nah teman-teman Disini langsung masuk ke halaman browser Nah disini saya menggunakan Google Chrome Nah kemudian klik aja BNI prakerja Nah kemudian Kemudian enter Nah selanjutnya Muncul tampilan beberapa website di Google Nah kita pilih yang ini Yang pertama E-formulir BNI tabungan prakerja Kita langsung klik aja Nah ini tampilan Formulir online nya Pembuatan bank BNI nya Kita harus mengisi semuanya Nah kita akan coba langsung isi satu per satu Nah pertama kita harus mengisi nama lengkap Sesuai KTP Disini saya akan isi nama lengkap saya Andri Adili Brilian Nah kemudian disini Masukkan nomor nick kita Nah disini saya akan Coba masukkan Nah disini saya Masukkan nomor nick saya Nah ini saya contohkan aja Nomor nick nya Kemudian tempat lahir Kemudian Kita isi tanggal lahir Nah disini kita pilih tanggal lahir Nah disini saya pilih tahun ini Kemudian bulan Misalkan bulan januari tanggal 1 Nah silahkan teman-teman isi Tanggal lahir Sesuai tanggal lahir Teman-teman masing-masing Kemudian alamat email diisi Disini saya akan isi Misalkan alamat email nya At gmail.com Nah selanjutnya Kita masukkan nomor hp kita Nah kita masukkan nomor hp 0822 Kemudian Misalkan saya isi nomor hp ini Nah selanjutnya Kita isi nama ibu kandung Ini nama ibu kandung kita Misalkan disini saya isi Nah kemudian Kalau sudah alamat tinggal sekarang Nah misalkan alamatnya Nah disini saya akan isi Pringsewu Kemudian RT nya Misalkan 01 RW nya 04 Provinsi nya Provinsi Disini saya pilih Lampung Nah kemudian Kabupaten nya Pringsewu Nah Kemudian desa kelurahannya Disini saya masukkan Desa misalkan Walu Yoh Jati Nah kemudian Kejamatannya Pringsewu Kode post nya Nah ini Secara otomatis Kode post nya akan Muncul Kalau kita Memberikan nama Mengisi Alamat nya Nah ini Langsung muncul Kita langsung klik aja Kode post nya Otomatis muncul Kemudian kantor cabang Kantor cabang Disini KCP Pringsewu Kantor cabang ini Biasanya kantor cabang Bank BNI nya Nah ini Untuk kantor cabang Pringsewu Bank BNI nya Kemudian alamat Nya langsung muncul Disini otomatis Kalau kita pilih Kantor cabang Disini alamat Bank BNI nya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Kejamatan Pringsewu Kebukatan Pringsewu Kemudian Tanggal kedatangan Ke kantor cabang Nah selanjutnya Untuk tanggal kedatangan Nah Kira-kira kita mau datang Ke bank BNI nya Tersebut Mau kapan Nah Kita tujuan datang Kesitu untuk mengambil Buku tabungan Dan ATM nya Nah Ini kita baru membuat Formulirnya dulu Secara online Nanti kita Kesana tinggal Mengambil buku tabungan Dan ATM nya Nah disini Kira-kira misalkan Kalau hari ini Saya membuatnya Tanggal 23 September Nah kemungkinan Saya akan datang itu Pada tanggal 25 September Misalkan Atau teman-teman Terserah Mau tanggal Berapa Nah Kemudian Waktu kedatangan Nah disini Ada dibagi Shift Mau shift 1 Atau shift 2 Teman-teman Bisanya Nah Nah kalau disini Misalkan saya Pilih yang shift 1 Jam 9 Sampai jam 12 Nah disini Selanjutnya Kita harus mengisi Kodenya Yang disini Ada tulisannya Nah Isi sesuai Yang ada di Kolom tersebut Disini Saya tulis B X 2 X A Nah selanjutnya Kalau sudah Kalau sudah Kita isi semua Baru kita Kirim Nah selanjutnya Kita klik Selanjutnya Nah tampilan selanjutnya Seperti ini Kita harus Masukkan kode Verifikasi Yang masuk Ke Nomor HP kita Melalui SMS Disini ada Keterangannya Pastikan pulsa Anda mencukupi Untuk menerima SMS Notifikasi Nah artinya Minimal Kita harus Punya pulsa Agar SMS Itu bisa Masuk Usahkan Bisa minimal 5.000 Karena saya Belum paham Biayanya berapa Per SMS Pastikan Paling tidak Minimal Sudah ada pulsa Minimal 5.000 Rupiah Mungkin Biayanya Bisa Di bawah 1.000 Nah ini Kode verifikasinya Sudah masuk ke Nomor HP Saya melalui SMS Di sini ada 7 kode Verifikasi Kita harus Masukkan Semua Di sini Saya sudah Masukkan Kode Verifikasinya Ada 6 Digit Selanjutnya Saya klik Verifikasi Nah selanjutnya Maka tampilannya Seperti ini Di sini Ada Keterangan Pendaftaran Formulir Saudara Sudah Berhasil Di sini Ada Keterangan Nama saya Andrea Delibrillian Kemudian Jenis produk Yang dipilih Taplus Prakerja Kemudian Tanggal Registrasi Tanggal Hari ini 23 September 2020 Kemudian Waktu Registrasi Mukul 2 siang Kemudian Ada Bacaan Selanjutnya Anda Telah Memiliki Rekening Prakerja Segera Daftarkan Di website www.prakerja.gu.id Info BNI 1500046 Nah Selanjutnya Kita Save Ini Kita klik Save Atau Bisa Kita Print Nah Coba Coba Klik Save Nah Di Sini Kita Klik Save Kita Akan Download Otomatis Nah Ini Tampilannya Yang Sudah Saya Download Disini Ada Pendaftar Nama Nasabah Andrea Delibrillian Kemudian Jenis Produk Pilihan Itu Ada Taplus Prakerja Tanggal Registrasi 23 September 2020 Waktu Registrasi 14.00 WIB Anda Telah Memiliki Registrasi Prakerja Nah Selain Tampilan Formulir Tadi Yang Sudah Kita Download Disini Saya Menerima SMS Pemberitahuannya Yang Masuk Ke Nomor Kita Disini Ada Bacaan Selamat Bapak Ibu Andri Adili Brillian Registrasi Prakerja Anda Tersedia Dengan Nomor Sekian 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 Kemudian Registrasi Ini Digunakan Untuk Pendaftaran Ke Web Prakerja .co.id Nah Artinya Kita Sudah Mendapatkan Nomor Rekening Nah Nomor Rekening Yang Kita Dapatkan Ini Melalui Pendaftaran Online Bank BNI Yang Sudah Masuk Disini Ke SMS Kita Nomor Rekening Ini Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mendaftar Kartu Prakerja Bila Teman Teman Nanti Sudah Lulus Silahkan Sambungkan Nomor Rekening Ini Bagi Teman Teman Yang Mau Menggunakan Bank BNI Silahkan Masukkan Nomor Rekening Yang Sudah Masuk Ke Akun Prakerjanya Nah Kemudian Teman Teman Kalau Mau Mengambil Buku Tabungannya Atau Buku Rekening Di Bank Langsung Teman Teman Silahkan Tunjukkan Yang Tadi Yang Formulir Tadi Yang Sudah Diterima Silahkan Diprint Kemudian Juga Tunjukkan Screenshot Ini SMS Ini Yang Masuk Ini Tunjukkan Ke Pihak Banknya Kemudian Juga Membawa KTP Asli Jadi Teman-teman Saya ulangi Lagi Silahkan Teman-teman Datang Ke Bank BNI Bukti Bukti Pendaftaran Online Ini Berupa Tadi Formulir Yang Sudah Diprint Kemudian Ini Bukti Screenshot SMS Yang Ada Nomor Rekening Kemudian Membawa KTP Asli Silahkan Teman-teman Sesuai Dengan Tanggal Dan Jam Yang Teman-teman Tadi Tentukan Saat Pendaftaran Oke Demikianlah Informasi Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semoga Teman-teman Yang Belum Lulus Kartu Prakerja Segera Lulus Dan Semoga Teman-teman Yang Sudah Lulus Segera Cair Insentif Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Mengenai Kartu Prakerja Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh